Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, jadi video kali ini aku lagi di rumahnya muntas jadi tuh aku sebenernya sekarang lagi kontrol ini guys, lagi kontrol kura-kura jadi ini kan kura-kura kemarin sempet dititipin di kakak ya Tas ya berapa lama sih Tas? lama banget kayaknya deh, 2 bulan udah kayaknya deh, 3 bulanan kayaknya deh guys ya yang ini, ini mah udah lama sih aku kasih ke muntas ya, cuman udah tau deh aku muntas lagi ke rumah oh iya bener, dari rumah 2 tahun lalu udah mau rumah 2 tahun lalu nih, waktu itu Ziyad yang minta ya kayak kak mau yaudah dikasih nih, kalau ini kayaknya muntas udah beli di kakak juga berapa lama sih ini? 4 bulan udah, 3 bulan, 4 bulan? 5 bulanan kalau nggak salah guys, dari kecil banget guys, sekarang udah segede ini liat mukanya guys ini sebelah itu, sama mukanya muntas jadi pas aku lagi balikin ini kura-kura, karena muntas yang mau dibalikin sekalian aku ke rumahnya tadi aku nanya guys kayak gini, Tas, disini masih sering ada biawak, nyasar nggak gitu kan? biasanya kan disitu kan kemarin ada talang-talang tuh, jadi suka ada biawak, sekarang talangnya udah nggak ada kan? jadi nggak tau kira-kira aku tuh nggak ada biawak, dia dengan santanya bilang, ada kak, tuh biawak ternyata ada biawak disitu, Mal, liat Mal, tuh biawak itu udah berapa lama disini Tas? seminggu dia nggak makan disini doang seminggu dia nggak bisa kabur itu ya? dia nggak bisa kabur masa? coba nih Mal, kita coba pegang lu, takutnya dia lemes mati gimana ya? kenapa sih? masih melek sih? tapi lidahnya nggak mau keluar ya? mati ya? apa? eh mana ada mal mati mal, lapar ini dia pasti mal, galak nggak nih dia? pasti galak sih? tapi lemes banget ini kayaknya dia guys, ini dia lemes banget dan dia udah nggak bisa kabur kemana-mana dia dari atas itu ya, jadi gini, disini tuh, ini mah kan rapi ya? kayak yang smooth gitu kan? tapi kalau di luar sana mal, berada kan? jadi dia tuh bisa naik, nah ini kayaknya dia naik-naik ini artinya buat cari makanan, malah nyemplung kesini, ini pas liat udah disini atau digiring kesini? bener-bener, dia milih sini, mah coba dia milih sini mal, bisa dia naik tangga mah? bisa dia naik tangga, kalau disini dia nggak bisa yaudah ini kayaknya kita mau rescue aja ya, kita bakal coba buat keluarin si biawaknya kita bakal coba taruh biawak ini di sungai, karena mungkin kalau disini juga dia ngapain gitu kan? kalau misalnya di sungai, masih ada kesempatan dia buat hidup guys ini aku bakal coba buat ambil, ini kayaknya juga dia agak-agak ini sih, agak-agak gampang diambil juga udah lemes juga kayaknya dia, jadi nggak akan banyak perlawanan, dan anda kata gigit dan lain-lain juga sebenarnya nggak terlalu sakit, cuma ini karena WC-an ya guys ya, jadi nggak bisa kita pelihara karena kalau white coat kita pelihara, pasti bakal susah banget, pasti mati guys, karena sepengalaman aku kayak gitu ya makanya kalau teman-teman pihara biawak juga nih, biawak-biawak tuh jangan yang wild coat kayak gini guys jadi teman-teman pastiin tuh, biawak tangkapan alam atau bukan, bagusnya ternakan, kalau diternakan biasanya tuh biawak kuat dan biasanya tuh biawak emang dari awal tuh udah kayak jiwanya dipelihara sama manusia kalau yang kayak gini-gini, pernah emangnya kita bawa pulang ya? bener-bener ini mah, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain juga eh guys, jadi galak, kaget ya, gigit guys, ini aku sebenarnya agak ngeri-ngeri gimana, karena emang ini dia tangkapan alam tuh ya, keliatan jelas ya tangkapan alam dia berusaha buat menyerang juga, dan galaknya bener-bener galak guys, tuh iya, tapi dia masih aktif gini ya, tuh jadi kalau kegigit juga ya berdarah sih, cuma nggak akan sakit guys, tapi ya itu mah, bakteri gitu-gitunya, maaf yang nggak ngeri tuh sebenarnya belum pernah nih megang begini yang ginian loh secara langsung ya, bisa ya dulu biasanya pake ini nggak sih, ceser pake ceser gitu-gitu iya, megangnya ya gini-gini aja sih oh guys sip tuh lihat, kita bisa mendapatkannya ya, kurus banget sumpah udah kurus nih makan ya ini ya, ini kita rescue ya guys kamu kenapa nggak bilang dari awal dia biawak disini, lupa udah iya harus nanya kasihan dia bisa mati disini, tuh guys dia udah mulai ada perlawanan ya jadi kalau biawak kayak gini, dia itu perlawanan pertama biasanya tuh diekor dulu sih guys, diekor kan, ngepret kan abis ngepret, dia biasanya gigit kalau nggak bisa ngepret, nggak bisa gigit kayak gini biasanya, pur-pura mati tuh ayo guys meh merem nggak mah? nggak merem ke sebelah ini mah kagal pokoknya dia pur-pura mati nih, jadi dia lemes-lemesan aja ini ya, kita bakal langsung aja buat rescue guys nanti aku bakal videoin lagi kalo misalnya udah di depan ya guys, jadi ini aku mau rescue, tapi sebelum aku rescue aku juga mau sedikit ngejelasin dulu nih tentang per biawakan yang aku tau ya jadi selain tadi dia tuh dari kayak tadi ya si perlindungan dirinya, dia juga masih banyak guys disini ya dan ini maksudnya kayaknya Farano Salvatore Jawa sih jadi dia emang di daerah Jawa, tuh mal dia masih kaku mah jadi buat temen-temen yang mempelihara sebenernya bisa aja sih cuman ya tadi itu guys, kita mending pelihara aja yang cb-an ini dia lemes loh sekarang, udah nggak berdaya tuh ya ini liar loh guys, tapi dia kayak yang udah baik karena mungkin iya mungkin baik lagi hehehe bebet dah anak kok jadi baik hehehe jadi pengen bawa pulang gitu loh kalo baik tapi jangan ya jangan ya jangan ya guys ya ini WC ya sekali lagi temen-temen jangan pelihara hewan-hewan yang WC-an kayak gini ini jujur nih kita kasih makan gimana-gimana juga dia nggak akan mau soalnya iya kan soalnya stresnya gede banget guys emang kalo bisa kita pikirin secara logika kayak hewan yang tinggal di alam lebih kuat nggak sih mal harusnya mal dibanding yang dipelihara kan karena kan di alam dia nyari makan sendiri ini itu sendiri kan sedangkan kalo dipelihara kan dia lemah lah ya makan nungguin dari majikannya ini nungguin dari majikannya jadi bener-bener kayak segalanya udah disiapin sama yang pelihara tapi dia ini tuh kelemahannya ya di stresnya itu guys dia kalo stres ya bisa gila ini apa daya sih ini pura-pura mati dia nih kayaknya guys pura-pura tegang nih soalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga dia kalo misalnya dia stres ini tuh bisa-bisa dia berbulan-bulan nggak mau makan pernah soalnya waktu itu aku pelihara dia buang air besar kayak yang ee kayak gitu cuman abis itu udah dia nggak pernah makan lagi guys dan aku juga nggak pernah lihat udah makan yang pasti tuh pas lagi ee keliatan kayak ada kepiting gitu mal jadi kepiting, keong, kayak gitu-gitu dia makannya kalo di aslinya kayak gitu ikan-ikanan kecil terusnya kayak mulus-kamulus kayak keong-keong yang tadi-tadi ya yang kayak gitu-gitu dia makannya jadi keliatan dari pupnya cuman ya udah dikasih makan apapun itu ya guys ya di rumah kayak daging ayam ikan-ikanan apa-apa di filet bla 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 dikasih ke dia dia masih hising jadi kayak marah-marah nggak mau makan dan akhirnya aku stres ini waktu itu aku belum bikin video YouTube ya jadi kayak yang udah sekitar 3 tahun yang lalu lah ya akhirnya aku kasih deh mah ke orang coupling gitu iya bener ke orang ini ke tukang ya jadi kan di rumah ada tukang itu bawa aja biawaknya soalnya nggak mau makan kan di rumah akhirnya nggak tau deh guys kabarnya gimana ya apa disate kali sama dia ya soalnya masih banyak juga ya Mali yang makan biawak jadi banyak juga kepercayaan orang-orang tuh yang makan-makan biawak kayak gini-gini katanya tuh bisa jadi obat apa jadi obat apa kayak gitu-gitu ya kalau nggak katanya rasanya enak bisa bla 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 tapi ya kalau menurut aku pribadi sih saran aku sih mending ya masih banyak kewan yang lebih enak dimakan yang udah pasti gitu kan guys iya kan kayak buaya gitu nggak ada yang kayak ayam kayak sapi yang udah jelas-jelas enak gitu kan ini biawak nih sebenernya juga kalau misalnya tangkap dari alam dan kita eksploitasi berlebihan bla 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 juga pasti ada ekosistem yang keganggu kan dia kan salah satu puncak rantai makanan juga ya kalau di daerah empang sini mah ya ya kalau misalnya nggak ada dia mungkin ada beberapa hama kayak tikus yang kayak gitu-gitu mungkin ya nggak kekontrol dia juga sebenernya makannya kayak gitu guys tikus yang kayak gitu-gitu dia makan ini bener-bener pasrah banget nih kamu coba pegang ada yang berani pegang berani pegang nih di elus-elus aja nih dia udah pasrah ini mah tapi ini kemulusannya bagus ya kak kemulusannya lumayan sih iya ini mulus sih guys cuman kurus gara-gara udah seminggu nggak makan kurus tuh ini kukunya juga mulus kukunya mulus cuman kurus doang cuman emang motifnya mah ya nggak bagus motifnya mah ya jelek tuh yang dulu kita bawa ke rumah tuh nggak mulus kak yang dulu kita kenapa tuh kalau nggak salah kan putus ya sih itu ekornya putus beda mah yang putus waktu itu kita tangkap yang resikian di sini juga ya waktu itu putus kan ekornya kan kalau dia nggak mulus tuh ini kayak diam-diamanya tapi kalau misalnya di air dia super duper mantap guys sebenernya kalau misalnya temen-temen tau mon-mon ya gugu kayak gitu-gitu itu tuh masih sejenis biawak-biawakan monitor cuman kalau ini masuknya water monitor mal jadi dia emang jago banget di air lah hampir berenang ya bahkan dia kayak kehidupannya tuh kayak buaya aja sering juga di air kalau misalnya si mon-mon maksudnya dia yang ground monitor gitu dia di tanah nggak jago berenang dan nggak suka minum kalau ini ya emang di air ya keminum maka minum sih yuk kita cari kenapa? jadi sini tuh ekornya kayak dayung iya bener-bener guys dari ekornya juga keliatan sih kalau dia berenang tuh set gitu lah iya bener-bener nih dari ekornya keliatan kayak pipiset kayak dayung jadi kalau misalnya dia berenang cepet banget guys sing 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 aja bener cepet banget dah gendut gendut boro-boro buat mendayung dia ya buat lari juga males susah dia kan jalan apalagi gendutnya si mon-mon di rumah jadi kalian mohon-mohon ya yaudah deh jadi kayak gitu ya guys ya dan sebenernya malah itu tuh spesiesnya banyak mal jadi kita kan di rumah ada tuh ya itu kan Sumbawa yang Sumbawa itu ciri khasnya ada yang warna kuning-kuningnya ini kan yang Jawa terus kan masih banyak lagi ada region apa region apa gitu kan jadi setiap region region itu tuh kayak beda-beda ininya mal apa motif-motifnya biasanya ya dalam satu spesies yang sama gitu loh tapi ya sama sih kalau varno salvator ini tuh bisa gede banget mal jadi dia tuh adalah biawak salah satu biawak terbesar juga selain komodo kalau gak salah komodo salvadori gitu kan gede-gede ya nah ini juga salah satunya yang terbesar juga aku lupa sih yang keberapa terbesar yang pasti ini gede banget guys ini kita lagi jalan ke sungai disebelah sana dan ini kayak bener-bener pasrah banget ya sampai tidur begini ya ini kenapa aku pegang kepalanya kayak gini supaya dayanya itu tuh gak berontak dan ngegigit guys karena kalau misal kita pegang ekor ya kan kasihan juga ya kalau misalnya pegang ekor nanti kepalanya bisa langsung muter gigit kita walaupun masih sekecil ini ya sekali lagi sebenernya gak terlalu sakit sih mungkin berdarah mah dikit bisa sih guys ya jadi disini tuh ada sungai disebelah sana itu tuh sungai kayak habitat saat iya habitat mereka jadi dia udah mulai bergerak-gerak nih tadi kan dia diem doang gak ini udah mulai effort sedikit nih dia buat lepas-lepas guys kayaknya memang dia sudah mencium bau-bau rumah gitu kan kayaknya orang tuanya tuh kayak di rumah dia pamit main kan maaf main nyari makan oke pas udah nyari makan dia gak balik-balik lagi dan ternyata dia malah nyangkut di rumah nyemum tas ini dia nih guys disini tapi disini pernah ketemu biawak yang gede gak ada ada pernah segede mana segede apa pernah segede paha wah masih banyak berarti disini guys rumah alparo ada yang segede segede malahan rumah alparo kemaksa juga berarti kan pernah emang ada segede itu tuh bohong berarti dia pernah lihat ya soalnya dibelakang sana tuh malah kemarin ya kemarin kita kayak ngebubu kayak gitu itu tiba-tiba ada di pohon-pohonannya itu kayaknya memang biawak besar sih keliatan banget jelas soalnya di darat dan seperti itu kelakuannya pastinya biawak sih nah ini nih guys ini sungainya nih ini sungai sebenernya dia cukup tercemar tapi gak begitu tercemar ya makanya mereka masih bisa hidup disini kita coba buat masukin ya guys tuh guys dia udah mulai ada gerak-gerak kayak gitu kita coba rescue disini ini malah kita tapi kemungkinan kalau kata-kata dia langsung lari sih pasti kata-kata dia diem dulu mah ya kita coba lepas ya bismillah 1,2,3 tuh ngeek mana benyek lagi hehehe lehernya heh jadi toke kok kamu jadi mati yah guys oh ini 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 kabur wah langsung lompat dia hilang hilang langsung guys ya memang kayak gitu sih dia wow guys jadi kayak gitu ya dan di sungai ini juga sepertinya masih banyak lagi kayak semacam biawak-biawakan kayak tadi sebenernya ini tuh sungai tempat mamah dulu waktu kecil mandi gitu mah katanya dulu mah jadi dulu jernih banget buat tempat mandi dan dulu tuh ya pas aku kecil juga di sungai ini tuh mungkin supaya kita gak main kesini kali ya malah ya kata itu ada buaya putih dulu kan disini ngomong asli kakak diboongin katanya jangan main kesini ada buaya putih gitu kan padahal mah ya takut hanyut aja kali ya guys ya nah ini sungai juga dulu mah ya kayak lebih tidak ada begini-ginian lah dulu mah guys jadi langsung lost aja gitu kan kenceng arusnya apalagi kalo abis hujannya itu bisa kenceng banget arusnya kan makanya diboongin mah katanya ada buaya putih eh ini ada pohon jatoh ya ini dia alami nih pohon jatoh begini keren ya longsor guys oh iya langsoran tapi keren emal ya langsung tuk jadi jembatan oh iya ini juga ada tempat ikan guys mungkin ya bagi sebagian orang juga biawak sebenernya hama juga sih karena disini kan ada beberapa juga ya ikan-ikanan tapi ya seperti tadi guys kita tuh walaupun kayak semacam hama dan lain-lain kayak gimana-gimana juga harus tetep menyeimbangkan alam tau gak sih waktu itu pernah ada cerita di Cina ya di Cina deh emal ya yang burung pipit ya burung pipit kan waktu itu kan ngeganggu banget kayak petani jadi waktu itu tuh ada kayak sayung bara bener-bener tuh burung pipit tuh dibunuh semua bro dulu tuh jadi dibunuh-bunuhin burung pipitnya saking gak terlalu banyak yang dibunuhin sampai populasinya tuh menurun drastis dan tau gak kenapa karena burung pipitnya gak ada itu belalang populasinya langsung melonjak gede banget makanya tuh orang malah jadi bingung gimana cara membasmi si belalang itu makanya sebenernya ini jatuh lagi ke ekosistem sih ekosistem itu kalo misal ada sesuatu yang hilang pastinya ada yang gak seimbang dan ujung-ujungnya itu itu adalah awal dari kehancuran gitu guys ya udah deh jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video dari aku semoga temen-temen suka dan semoga biawak yang tadi kita rescue entah dimana dia udah hilang ya karena ini airnya juga agak butek ya semoga selamat sampai besar semoga dia cepet mendapatkan makanan supaya dia tidak sekurus tadi lagi dan ya semoga biawak-biawak disini tetap lestari ya guys ya terima kasih yang udah nonton video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan di share ke temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys aku ikhlo pamit sampai jumpa di video selanjutnya guys bye-bye thank you guys